Tapi, dari omongan-omongan kita sebelumnya, sejak kuasa itu, Guisti ini seperti udah, apa gitu loh, kayaknya udah kongteng gitu loh. Ada pirasatnya. Iya, pokoknya udah sempat saya gini kan, mbak, pokoknya kaya nalai dewi melepun dan aku deneng jeruk. Aku tren meneng, saya gitu. Malas aku. Kamasmu kaya ngono, gitu. Udah gitu. Ini kok no, awai dewi kan, ini kan ngelah denik raton. Terus, saya ngitung kamasi dewi, gitu. Terus, ya itu pas Mas Satrio pendakpindu, jadi pas anggal 14 puasa itu, itu sama saya, kan saya bikin kembaran hitam. Baju? Iya, hitam. Kami, sebetulnya saya pakai untuk kebutuhan ke Parangsumo, Labuan, gitu. Tapi, malah untuk mengantar Mas Satrio, Gusti Galo, Gusti Sekar, Kanjung Broto, Dimas Cahyo. Nah, ini saya tuh ngobrol-ngobrol, terus Pak Nojo dinggung, nah di Labu Wai. Maka, ini nggak pakai baju itu. Karena itu emang apa ya, awalnya untuk samaan, ya? Iya. Setelah mendengar kabar tadi malam, atau kemarin sore, pas di pelawasan jatuh, itu seperti apa? Sebetulnya nggak jatuh, pasti nggak jatuh. Dari Tafasolo, sempat dahar, usah buntut, gocek-gocek kok, turun mobil ya, terus lenggah, terus ke kamar mandi, untuk uang air kecil, gitu. Terus balik, terus lenggah, lihat. Bulan itu kan bulannya, tinggal segini aja, seperti tanggal 2 itu loh. Itu, tapi saya lagi lihat, itu kan Gusti ada di sebelah, agak ke belakang, di sebelah kanan saya gitu, saya menghadapnya kesalahan gitu. Ternyata Gusti ke kamar mandi lagi, itu. Terus saya ngomong, kok lama ya, saya ngomong sama Gusti, en, en, kok mbak Is kok, sepuliman dengan kamar mandi, enggak semangkul, saya itu gitu. Ini datangnya, bener, ternyata udah, kalau lumes banget itu, dirangkul Gusti, bisa jalan kok, saya naik ke atas, tangganya kira-kira, berapa ya, delapan tangga mungkin. Terus, disitu, aku lumes banget, aku lumes banget. Terus, aduh, kok lorok banget ya, kok lorok banget, kenapa sih lorok? Punggungnya sakit sekali. Saya udah, saya belunyui, minyak kayu putih kan, dingin semua itu. Terus, saya belunyui, terus saya minumin, apa, teh panis itu, setengah gelas itu, terus, menikau, terus penak, terus produk penak gitu, terus minta, apa, beneran itu, miring gitu kan, saya ginta, setelahnya saya gitu, udah dingin. Saya coba, terus saya tahu, ini janteng ini, mbak Yuni. Gitu, sampai, anu, mes, pokoknya gak berhenti saya tuh, sampai. Kita balik ini, udah ke lalu. Lalu gitu, ngorong, agak ngorong gitu ya? Iya, untuk melepas sana itu, itu aja, gak ngorong. Kayak mau engguskan lofas terakhir. engguskan lofas terakhir. Kita ambil matanya, udah balik gitu. Nah, terus saya berbawa ke, kusus ke semantau, kita bawa kusus ke semantau, Lauasan itu, di situ, di kasih, ini, kan ada denyutnya, tapi kalau dilepas, hilang. Itu, sampai tiga kali, ya, sudah, karena matanya sudah, anunya, hitamnya itu, sudah membesar gitu, Berat-berat, tanda udah meninggal. Itu, gak tahu. Oh, sepanjang jalan itu, gojek-gojek kok. Sepanjang jalan, berarti bercandaan. Oh, bercanda. Saya, belakang sendiri, Mbak Yu, nama Pusti Ayu, itu di tengah. Berapa orang? Yang nyempir kan, yang nyempir sendiri. Terus, seberah, apa, depan itu anak saya, cemirah itu. Kemarin berapa orang, Mbak, yang ikut ke sana? Tanya berlima saya. Berlima ya, Mbak, katanya, apa, sempat ada, katanya, punya rumah baru, yang itu, firasat-firasat itu? Enggak, ini tadi pagi. Tadi pagi itu, saya dari sini, ini kan jam tiga, seminggu, jam tiga, terus saya mandi, tidur kan, tidur ya, kira-kira jam empat kurang tidur gitu. Saya mimpi, mimpi saya itu, saya nangis, Mbak Yu, Mbak Yu, terus saya lihat rumahnya itu kutif gitu, terus kusennya itu warnanya, apa, lila itu loh, jadi umu yang muda itu. Terus beliau duduk di depan api unggun, menghadap ketipur, perasaan saya di dalam ini. Saya bangun. Berarti Mbak Yu, terus, tidak dapat tempat gitu loh. Sudah pindah rumah, berarti, aku seneng, aku anjar gitu. Ini tadi pagi, jadi, senengnya pamitan gitu loh. Berarti pamit lewat mimpi ya Pak? Iya. Dulu waktu, suaminya Gusti Indari itu, Gusti, apa, Sekar itu, malah datang, jadi, di tidur saya itu, saya, diajak salaman gitu. Saya salaman sama dia, yang ngomong, ngatur nungun, gue ngomong gitu. Saya bangun itu, tangan saya masih begini, jadi tidur saya masih, berarti dia, terima kasih gitu. Kalau boleh tahu, sosok sang kakak ini, dikenal seperti apa Pak? Ya, kalau Gusti ini kan, apa ya, pandai menari. Jadi, termasuk ya guru tari saya, gitu. Kan, saya terpaal dengan Gusti kan tujuh tahun. Terus, saya, kalau saya ya, dengan semua saudara saya, yang perempuan itu, saya udah, cepet banget, beruntung-untungan lah gitu. Kalau kenangan yang paling membekas sendiri, itu setiap pasti? Ya, semua membekas, semua Gusti itu, kemana-mana ya ikut saya kok. Yang hari, hari apa, hari, hari, Selasa nge, hari Selasa nge, hari Selasa itu, setiap hari kan ke kantor, Gusti itu. Kantor, nanti kok, cerita, kebetulan ada Bu Dalang itu, Guru Miati itu datang, gocek-gocek, ambil dar, tentang hukumat itu, ya, nggak tahu, ya sudah janjinya sama, yang melarik besar. Ini teman-teman ya.